Halo what's up guys back again with me and for this video tutorial android again Dimana untuk tutorial android kali ini kita akan ngedit video Kita akan ngedit video closing Closing dari videonya Agung Hapsah Bagi kalian yang gak tau atau belum pernah nonton Bagian closing dari videonya Agung Hapsah Kalian bisa liat videonya itu ya seperti ini Oke aplikasi apa saja kah di android yang kita perlukan untuk ngedit video seperti itu Closing seperti itu Pertama yaitu pixie pro Kalian bisa downloadnya di link deskripsi Karena di playstore itu berbayar dan di link deskripsi itu gratis Yang kedua yaitu erazer Untuk menghapus Kalian bisa downloadnya di playstore Cari aja penghapus latar belakang atau erazer Tulis aja Dan yang ketiga yaitu can master Untuk can master kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang can master yang mod versi 5 itu Oke untuk tutorial kali ini let's begin Oke guys pertama-tama kita bikin dulu tulisannya Seperti di video itu kan ada tulisan seperti itu Oke kita masuk ke pixie pro Jadi disini get a picture Pilih new blank picture Backgroundnya transparan ya Paling ujung 0% Terus size nya 1280 x 720 Kalau ini terserah kalian aja mau kayak gimana gitu Create Disini tekan sticker Kita pilih ini Di bawah ini ada basic shapes Ini terserah kalian mau bentuk ini tuh kayak gimana Disini gue ngikutin kayak Agung Hapsah Jadi gue ambil yang kotak aja Kalau kalian mau bintang mau shape yang lain terserah Mau kalian edit-edit jadi apapun terserah Karena iya kalau aja kalian mau beda gitu Soh centang disini warna putih ya Tapi terserah sih kalau kalian mau warna lain Warna biru warna merah warna hitam terserah Tergantung buat kalian sendiri Tergantung apa yang kalian suka gitu Ini gue bikin kayak gini guys Sebagai contoh Gue bukan ambil shape Bersih panjang kayak gini Panjang banget kayak gini Terus tekan aja Sampai muncul pop-up kayak gini Terus effect Blinded background Biar dia di permainan Dan gak bisa diotak-otak lagi Oke selanjutnya kita masukin font tulisan Tekan sticker Title Disini pake font Ya terserah kalian mau pake font apa Disini gue bakalan pake font untuk yang di tengah itu Gue bakalan pake font Gue pake liga gothic aja Stay And Calm down So untuk warna Pilih warna hitam ya guys Warna hitam Asal gak sama sama bannernya Kalau banner kalian warna hitam Ya tulisannya ganti warna putih Kayak gini Kita tengahin Kayak gini Oke Effect Blinded background Jadi kayak gini Oke selanjutnya kita edit atas bawah Terserah kalian mau edit tambahan shape Atau apapun itu Terus make double star Kayak gini Terserah kalian mau mau edit seperti apa Dan ini siya Atau see you See you again See you next time And disini gue ambil si you aja Siya Dan gue sering ngomong itu siya Jadi abaikan aja lah Oke Explore Set picture to album Kalau kalian sudah ngeditnya Dan ya misalnya kayak ginilah Selanjutnya kita pergi ke eraser Kita akan menghapus bagian yang di tengah tadi Jadi Kayak transporan gitu Ini tengahnya Tulisannya di tengah Yang stay cool tadi itu Terus disini pilih auto guys Ini yang bintang ini Dan ininya Dibesarin terus Set of color colornya ini Disampilkan 50 Dan kita pilih Yang hitam-hitam ini Select aja Tembak aja Setelah selesai seperti ini Down aja Ambil aja satu Oke seperti ini Set Finish Selanjutnya kita masuk ke kain master Untuk pengeditannya Oke guys Setelah masuk ke kain master Setelah disini pilih aja Happy Project Kita edit video yang mau kalian edit Misalnya kalian mau edit Sebuah game kalian yang kalian record Atau serah whatever Foto video Disini gue sebagai contoh Gue cuman Coba untuk ngedit sebuah video ini Oke disini gue akan ngambil bagian akhir Bentar Volume nya gue turunin Gue akan ambil bagian akhir video Kan closing gitu Oke guys Misalnya gue mau ngambil bagian closing itu Ya tepatnya disini Selanjutnya kita bikin ke cinematic Kita taruh kayak bezel Atau border nya Warna hitam Dengan cara Pake background ini Terus warna hitam ini Kita taruh paling atas Paling atas ini Kita besar Jangan lupa besarin tuh ya Paling atas kayak gini Sampai gak terlalu keliatan Terus duplicate Yang bawahnya juga Yang bawahnya juga Kayak gini Sama Ukurannya juga sama ya Kalau masih belum besar Basarin Kayak gini Oke Selanjutnya bagian mana Yang mau kalian Kayak Alimesin bergerak gitu Yang warna hitam Itu bezel Jadi merapat gitu Jadi scroll up Atau down Misalnya gue mau bagian Yang disini Lagi dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit Oke bagian sini Tekan aja Layarnya tadi Layar yang hitam itu Terus tambah ini Kunci-kunci Kalian bisa lihat kunci ini Tekan tambah Terus kita naikkan Misalnya sampai Sini Kalian maunya Dan bawahnya juga Sama Kalian sampai Sini Kalau masih Kalau kalian masih lihat Itu agak Kedekatan Kalian Ya setting aja Undurin lagi Kayak gini Oke Selanjutnya kita masukin Kita lihat dulu Kita lihat dulu Selanjutnya kita lihat dulu Kayak gini Oke Selanjutnya kita bikin Semacam Ngeblur Kita pasin aja Di bagian mana Kita yang mau kita blur Misalnya bagian ini Tekan layer Terus efek Basic efek Gosen blur Ini Oke Kalian besarin aja Sepul Kayak gini Jangan lupa untuk Tekan lagi Gosen blur nya Tekan ini Yang tiga ini option Pilih send to back Supaya bezel nya Tidak kayak gitu Jadi kayak ngeblur juga bezel nya Send to back Oke Selesai Jadinya seperti ini Ini Oke Ini kayaknya Buzzle yang di atas itu Agak terlalu cepat Untuk mundur Selesai nya terlalu Ke bawah Jadi gue atasin dikit lagi Seru banget Seru Bagian sini Bagian sini Pasin Pas 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 Jadi Oke Pas Selanjutnya Di gausen blur tadi Tekan lagi gausen blur nya Kita mau Pas Sudah Sampai sini Kita bikin Lebih blur lagi Dengan cara Sama kayak yang di atas tadi Tekan Pasin dulu Pasin dulu Pas dimana kalian mau ngeblurin banget Kayak misalnya disini Terus tambah ini Ngekunci lagi Tambah Kembali Tekan setting Terusnya kita naikin Untuk 3 aja Oke Jadinya seperti ini Oke Selanjutnya kita masukin tulisannya Misalnya kalian mau masukin tulisannya Di bagian Ini Terus layer Masukkan yang kalian edit tadi Yang kalian erasure Tadi Taruh aja disini Ya kayak gini Terus masukkan animasi Animasinya terserah kalian mau animasi kayak gimana Kayak pop ini Slide right Left Atau juga wipe down ini Tidak terlalu bagus Kita pake yang Conver aja Ini Ambil poin 5 Jadi ini terserah kalian Nontiin berapa detik Transition nya itu Conver aja disini gue pilih Terus overall animation nya gue pilih Disini terserah kalian mau ada overall animation nya Atau enggak Gue pilih pulse Terus out animation nya Animasi yang keluarnya Untuk penutupnya Pilih Fit aja Oke Jangan hasilnya akan jadi seperti ini Jangan lupa untuk masukin background nya ya Background musiknya Maksud gue Biar lebih keren Oke Dan jadinya itu seperti ini guys It's so cool right Gue kayaknya agak lupa sama I Kamu bilang sendiri Make depth L-S-T-A-L-N What the heck is that It's proget Karena tutorial nya seperti ini Bodo amat sama I nya yang hilang Oke guys untuk video kali ini sampai disini saja Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini Karena akan selalu ada tutorial Android lainnya So stay cool, calm down, and see ya Sampai jumpa Terima kasih.